Oke, sudah Sudah record Sudah, oke Oke Gue mau coba chat Tapi kita ini ya Maksudnya si date-nya atau slide-nya gak gue download Jadi gue coba slide-show aja langsung Biar kalau kalian mau masukin pertanyaan masih bisa Tapi kita coba dulu Bisa enak atau enggak Ngebahasnya Karena bisa jadi malah jadi Gak enak, tapi kita coba dulu aja lah Coba ya slide-show disini Jadi nanti di slide-nya Itu bakal kita ganti pinnya Sekarang ke Ini pin Sekarang kita pinnya Eh, kok gitu Nah, udah Sekarang Coba kita coba-coba disini Oh, ya Kok tetap posisinya Dan pen, coba ya Kalau kayak gini enak Kayak pengen Lumayan lah ya Tapi dia tebel banget Oh, dan gak bisa dihapus Harus ganti Oh, dan harus iris all Iya, lagi harus iris all Yaudah, kalau gitu mah Kayaknya lebih enak Kalau gue download biasa aja ya Jadi ini sekarang kita cut off Oke Jadi kita berhentikan Penambahan soalnya Masih ada yang mau masukin soal gak? Masih ada yang mau masukin soal? Udah ya Gue tutup aja ya Apa? Boleh, so langsung ngomong aja Siapa tadi yang ngomong Oke, udah langsung gue cut aja ya Gue download dulu Slide-nya Jadi ini gak akan ada masuk lagi Oke, kalian kalau mau lihat slide-nya Masih bisa kok Cuman ini udah gue download Jadi pertanyaan yang masuk lagi Udah gak akan ke Download Oke Oke Sip Udah masuk belum layarnya? Oh, maksudnya mau masukin soal Iya kali ya Yaudah lah Terlambat loh Terlambat dah Telat-telat Oke Sampai dulu Masih banyak yang tengtong Tengtong Oke Kita lihat ya Kita mulai dari Mau mulai dari madu Deduktif, induktif, apa Kuantitatif Baru mulai kah? Baru? Baru Tadi awalnya Sempat gak bisa nge-record dulu Mau deduktif, induktif Atau kuantitatif Mau yang mana? Ambil gue admit Admitin yang baru mau join Gue juga belum kerjain soal Soalnya karena banyak yang baru masukin Deduktif Oke, ada yang mau deduktif Yang lain Kalau gak ada Kita mulai dari deduktif Tapi kalau mulai dari deduktif itu Negatifnya adalah Ntar yang lain jadi gak kebahas Oke Gue setuju sama putri Kuantitatif dulu aja Biar kebahas yang lain-lainnya Karena soalnya Biasanya deduktif itu lama Bahasnya Ini gap-in banget Ya ini mungkin bisa cepat Kalau bisa ini mah Oke, oke Gue kasih waktu kalian dulu Buat mengerjakan dulu soalnya Silahkan kalian kerjain Terus gitu kalian Apa namanya Chat aja Atau gue pasang polling juga deh Sambil kan kerjain Ntar kalian isi pollingnya ya Ini gue bikin Oh, gue kan ada minus Oh, gue kan ada minus Nah itu ya Nah itu ya pollingnya ya Oke, baru 8 orang Baru 15 Gue tungguin sampai 20 20 25 25 ya 5 orang lagi ya Cepet Oke, pas udah 25 Kita end polling ya 5 4 3 2 1 Beres Sip Gue share resultnya Dah, udah di-share Banyaknya jawabannya A ya Mari kita lihat ya Apakah benar A jawabannya Jaga beratas Menunjukkan data produksi Minuman herbal Di pabrik B dan pabrik A Pada 5 bulan pertama Tahun 2021 Oke Oke Berarti yang ini kan Bawahnya bagian bulannya Sini jumlah produksinya Degat itu Pabrik A yang warna biru Pabrik B yang warna merah Semoga gak ada yang buta warna ya Kalian jadi jelas kelihatannya Berdasarkan data Manakah pernyataan berikut Yang paling benar Menggambarkan produksi Apa nih Produksi Tartar Produksi Minuman herbal di pabrik A dan pabrik B Pada bulan ke-6 Oke, intinya kita harus Nge-prediksi ya Nge-prediksi Yang bulan ke-6 Prediksi buat bulan yang ke-6 Alias bulan yang berikutnya Gitu Bagaimana caranya Ya kita tinggal lihat dari 5 bulan sebelumnya Kita lihat trendnya Ada gak nih trendnya Kalau misalkan gak ada Ya mau gak mau Kita harus cari nih Polanya Gitu Yang paling mungkin Walaupun mungkin kelihatannya Kayak gak ada Ya cari aja yang paling mungkin Gimana Gitu Oke Kita mulai dari mana dulu ya Kita lihat dari yang si Opsi jawabannya aja deh Kenapa gue mulai dari opsi jawaban Karena kalau kalian lihat dari gambarnya Ini yang kuning Ini yang kuning Eh soalnya yang merah Ini kan naik Naik Tetap naik Gitu Yang biru tuh turun Naik Naik Turun Gitu Jadi kayak gak terlalu konsisten Paling agak konsisten Paling yang merah Karena dia kecenderungannya Dia tuh naik terus gitu ya Kecenderungannya Walaupun ada satu kali Dimana dia Saknan gitu Jadi gak terlalu Fix lah ya Si Produksi A sama B ini Nah karena gak terlalu fix Ya udah langsung lihat Ke opsi jawaban aja Kita cocok-cocokin Yang paling mungkin Gitu dicoba banding-bandingin aja Oke Kita mulai dari yang opsi A Jumlah Jumlah produksi minuman herbal pabrik B Bisa lebih banyak dibandingkan Bulan sebelumnya Jumlah produksi minuman herbal pabrik B Itu bisa lebih banyak Dibandingkan bulan sebelumnya Oke yang B itu yang merah Pertama dia naik Terus gitu naik lagi Terus tetap Udah gitu naik lagi Jadi ada kemungkinan Berikutnya akan Naik lagi gitu ya Atau tetap Antara dua ini Berarti kalau misalnya naik lagi Atau tetap Yang A ini Oke Masih mungkin Ya kan Setuju gak Setuju gak Sip Setuju ya Oke Sekarang yang B Produksi minuman herbal pabrik A Ini kayaknya gue udah ketok-ketokin Ini kira-kira teriak Enggak teriak sih Cuma kenceng aja ya kan Produksi minuman herbal pabrik A Lebih sedikit dibandingkan bulan kelima Oke Jumlah kita lihat ya Lebih sedikit daripada lima Pertama dia tuh turun Kita ganti warna deh Pertama dia turun Iya dia Terus udah gitu naik Turun terus naik Terus begitu dia naik lagi Naik banget Terus dia turun Terus begitu Turun naik naik turun Berarti kemungkinan berikutnya Gak tau gitu kan Karena naik turun Ini gue bisik-bisik Bentar guys Bentar Sebentar Sedetik sedetik Bentar 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 Oke aman Eh aman nih Jadi udah suara ngetok-ngetok gitu kan Seakan-akan Gue berisik Tapi setelah gue diem Tadi Moment in silence Tetep ada suara ketokannya Jadi mudah banget Oke kita terlihat lagi aja ya Lanjut tadi Sampai yang biru ya Yang biru itu Kan turun naik naik turun Jadi gak jelas kan Konsistensinya gimana tuh Maksudnya gak ada pattern Bener-benernya Jadi kalau kayak gitu Berikutnya bisa jadi naik Bisa jadi turun Gak tau yaudah Kalau kayak gitu Si jumlah produksinya Lebih sedikit Mungkin gak Ya mungkin Tapi Kecenderungannya Kalau dibandingin sama yang A Lebih mungkin yang A gitu Karena yang B Lebih random nih Gitu Oke Jadi kalau A sama B Ya mending yang A Jadi yang B kita Eliminasi Oke Terus yang C ya Masih aman kan ya Oke lanjut yang C Jumlah produksi minuman herbal Di pabrik B Lebih besar dibandingkan Pabrik A Nah Lebih besar atau enggak Daripada pabrik A Katanya Pertama Si pabrik B itu Lebih kecil daripada yang A Yang kedua Pabrik B lebih besar Daripada yang A Yang ketiga juga Lebih besar Yang keempat Dia lebih kecil Yang kelima Lebih besar Si produksinya Berarti Kadang lebih besar Kadang lebih kecil Berarti kalau kayak gitu Mungkin gak Si jumlah produksi minuman herbal Di pabrik B itu Lebih besar Dibandingin yang A Mungkin gak Mungkin gak Mungkin gak guys Oke mungkin Mungkin Oke sekarang kita bandingin Sama yang A Dibandingin yang A Lebih mungkin yang mana Nice Lebih mungkin yang A Tetap ya Walaupun yang C ini mungkin Tapi dibandingin yang A Lebih mungkin yang A Oke Yang D Jumlah produksi minuman herbal Pabrik A Itu stagnan Nah ini udah bisa langsung Kita eliminasi Karena so far A itu naik turun Jadi gak pernah stagnan Jadi yang D Udah kita langsung Eliminasi aja Kecil banget Kemungkinannya stagnan Yang E Jumlah produksi minuman herbal Di pabrik B Akan menurun Nah Dia tuh pernah naik Sama pernah stagnan Tapi gak pernah turun Yang B itu Jadi yang E Juga langsung kita eliminasi aja Jadi yaudah Diantara A sampai E Yang paling Mungkin benar Itu ya yang A Oke Nice Tadi emang Banyaknya jawabnya A Kita lihat ya Tadi pollingnya Itu hasilnya itu Yang jawab A ada 19 Oke Yang jawab B ada 2 Yang jawab C ada 5 Yang jawab D ada 1 Oke Kebayang gak Yang paling mungkinnya tuh A kenapa Terutama buat yang jawab B C sama D Kebayang gak Wayang udah aman Yang jawab BCD Sip Next ya Gampang ya ini ya Yang input siapa nih Gampang nih soalnya nih Next Kuantatif lagi Atau mau ganti topik Oke Oke Kalau gitu Bikin polling lagi ya Cuma 2 soal Tau yang saya Upgrade koantatif Oke Gue lagi bikin polling lagi ya Kalian kerjain Terus nanti isi pollingnya Oke Silahkan Silahkan Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi kita kerjakan bareng-bareng, oke? Kalau gue ada yang salah, kasih tau. Kecepatan mesin B dalam mencetak adalah setengah kali lebih cepat daripada mesin A. Oke, satu. Informasi pertama, kecepatan mesin B adalah setengah kali lebih cepat. Oh, kalimatnya menyebalkan ya, makanya kalian bingung. Oke, setengah kali lebih cepat. Berarti kalau setengah kali lebih cepat gimana isalnya? Tunggu, kita coba pahamin kalimatnya. Ya, 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 ya. Ngerti-ngerti gue kenapa kalian jawabannya variatif. Karena kalimatnya ya, setengah kali lebih cepat. Harusnya kali, betul, tapi kan ada lebih cepat, berarti dia ngasih tanda bahwa harusnya lebih banyak. Jadi, satu setengah bisa jadi. Ambigu nih kalimatnya nih menurut gue. Maksudnya gini, setengah kali daripada yang A itu tuh langsung tinggal dikali. Misalkan dia bilangnya setengah kali daripada A gitu. Itu yaudah tinggal setengah dikali A. Kayak gini nih. Karena dia bilang lebih cepat, kok jadi bingung. Berarti harusnya kan kalau lebih cepat, oh, kan waktu ya. Kalau lebih cepat berarti lebih sedikit. Angkanya. Oke, oke, oke. Berarti kayak gini, kali aja ya kali. Kali. Karena bukan lebih banyak, tapi lebih cepat. Lebih cepat tuh berarti waktunya sedikit. Berarti benar kayak gini dikali. Oke, oke. Satu berarti kayak gini ya. Dikali. Sekarang yang dua. Tidak ada cap. Hah, maksudnya lebih sedikit gimana, Kak? Coba, gue tanya. 60 menit sama 50 menit lebih cepat yang mana? Betul. Ya, maksudnya anak Mira. 50 kan, angkanya lebih sedikit yang mana? Nilainya lebih kecil yang mana? Yang 50-an. Nah, itu lebih cepat tuh berarti ya lebih kecil angkanya gitu. Maksud gue tadi. Jadi make sense kan yang ini dikali. Karena emang waktunya bakal lebih sedikit. Oke, aman? Aman nggak? Sip. Sip. Next, yang B. Eh, kok B sih yang dua? Mesin B dapat menyelesaikan pekerjaan dua kali lebih lama daripada mesin A. Berarti, oh, ini ada mencetak sampai ada menyelesaikan pekerjaan. Oke lah, kita coba tulis dulu aja ya, kalau gitu ya. Ini menyelesaikan pekerjaan. Tadi mesin itu cetak. Kata gue sih ini typo ya. Tapi coba kita kerjain dulu deh. Mesin B dapat menyelesaikan pekerjaan. Kalau misalkan menyelesaikan pekerjaan itu sama, mencetak itu tuh beda. Oh, oke. Mesin B dapat menyelesaikan pekerjaan dua kali lebih lama daripada mesin A. Berarti kalau kayak gitu, si dia B ini tuh dua kali lebih lama daripada A. Kalau dua kali lebih lama daripada A, most likely menurut gue ya maksudnya adalah sama aja kayak yang satu. Setuju nggak? Tapi gue juga begitu bingung deh ngejelasinnya. Soalnya dia tuh B itu dua kali lebih lama daripada yang A. Berarti dua B sama dengan A. Karena yang B ini lebih lama daripada yang A. Kalau lebih lama berarti bukan dikali, jadinya dibagi. Berarti harusnya dua dikali B. Tapi ini bayi kalimat ya. Duh, gue jadi nggak enak nih jelasinnya. Jadi, logiknya begini maksudnya. Si B ini kan dua kali lebih lama. Berarti kalau dua kali lebih lama, si B itu ya waktunya bakal lebih banyak dong daripada si A, ya kan? Kalau mau si B ini waktunya lebih banyak. Oh, berarti bener. Yang tadi saya salah. Maaf, maaf. Ini kalimatnya ngebelin nih. Tapi ya, namanya juga soal ya. Tak bisa request. Berarti kan angka B ini akan lebih banyak ya. Kalau angka B akan lebih banyak, berarti dia dua A. Tadi salah gue. Kan B itu dapat menyelesaikan. Berarti B itu sama dengan dua kalinya A. Lebih lama kan daripada A. Jadi, B sama dengan dua kalinya A. Maaf, maaf. Tadi bikin bingung jadinya deh. Sorry, 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 sorry. Aman nggak tapi yang ini? Sorry, sorry, sorry. Salah gue tadi. Serimpat jadi bingung pasti kalian. Maaf, maaf, maaf. Aman ya. Sorry, sorry, sorry. Oke, next ya. Maaf banget nih, guys. Yang tiga. Tuh, dua, tiga. Dengan hanya menggunakan mesin A, satu per tiga pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu lima jam. Oh, I see. Dia tuh bikin kalimat pekerjaan. Oke. Dengan hanya menggunakan mesin A, jadi kalau pakai A doang, coba kita kasih tanda panah dulu ya. A doang, satu per tiga pekerjaan, berarti pekerjaan ini gue bikin simbolnya sebagai X aja ya. Satu per tiganya, X itu bisa diselesaikan dalam waktu lima jam. Oke. Berarti dari sini kita punya informasi si satu pekerjaan itu berapa lama dikerjainnya. Kalau ngomongin pekerjaan itu adalah sesuatu lagi, berarti yang si dua ini tadi nanti bisa kita revisi. Jadi ini kita coba coret dulu ya, nanti kita revisi nih yang ini. Karena sekarang ada variable baru namanya pekerjaan, si X. Tadi kan yang awal percetakan, yang satu. Sekarang ada X si percetakan, eh pekerjaan. Kita lihat yang empat dulu ya. Empat ini, soalnya 300 lembar dokumen harus dicetak oleh perusahaan tersebut. Oke. Jadi ada 300 lembar. 300 lembar ini kita nggak tahu nih. Dia itu berapa X gitu kan. Udah gitu, yaudah gini dong kita nggak tahu. Dan mencetak itu berarti per lembar kali ya, maksudnya gitu kita berasumsi. Tapi yaudah, kip dulu kayak gitu. Sekarang kita lihat si pertanyaannya. Informasi manakah yang dapat digunakan untuk menentukan jumlah dokumen yang dapat dicetak mesin A dalam waktu satu jam. Oke. Menentukan jumlah dokumen yang dapat dicetak mesin A dalam waktu satu jam. Oke. Jumlah dokumennya nih yang diomongin. Tadi kalau jumlah pekerjaan kita dapat dari yang tiga ya kan. Kita dapat dari yang tiga nih. Dari yang tiga kita dapat yang A. Oke. Coba kita cobain ya. Ini. Berarti berapa pekerjaan gitu si A ini. Dengan mesin A doang, si X ini berarti bisa dikerjakan dalam waktu 5 dikali 3 gitu kan. Sama dengan 15 jam. Berarti satu pekerjaan itu diketahui, satu pekerjaan itu untuk pakai A doang itu 15 jam. Oke. Nah, kita nggak tahu sebenarnya nih ya X tiga sembar ini maksudnya apa. Tapi kemungkinan besar, kemungkinan besar ya, kemungkinan besar itu maksudnya 300 lembar ini adalah kan dia yang harus dicetak ya. Berarti dia itu satu pekerjaan. Kemungkinan kayak gitu menurut gue sih. Kebayang nggak? Atau ada pendapat lain? Sama, masuk akal sih, setuju. Oke. Oke. Nah, kemungkinan besar itu satu pekerjaan. Kenapa? Karena dia kalimatnya gini. Sebanyak 300 ribu lembar dokumen harus dicetak. Oke. Kemungkinan besar berarti dia satu pekerjaan. Nah, kalau kayak gini berarti informasi yang bisa kita pakai untuk menentuin jumlah dokumen yang dapat dicetak masjid A dalam waktu sejam adalah yang tiga sama yang empat. Jadi, yang kalimat dua tadi yang kita belum plottingin bahkan ini bisa kita abaikan aja. Karena apa? Karena si kalimat dua ini ngomongin hubungan antara B dan si A. Yang mana kita nggak perlu nih tahu yang B sama sekali. Ini kita nggak perlu tahu. Yang penting kita tahunya yang A. Jadi, bodo amat yang kalimat satu sama kalimat dua ini. Terserah nih mereka mau kayak gimana plottingannya. Karena kita nggak pakai. Ya udah, langsung tiga dan empat deh jawabannya. Berarti yang E. Mantap. Banyaknya jawabannya tadi yang E. Nice. Kak, sebenarnya kita bisa kan ya fokus ke pertanyaannya dulu baru seleksi dan jabalin pernyataannya. Betul, bisa kayak gitu. Tadi gue salah. Gue kebiasaannya tadi kayak gitu. Gue kebiasaannya tadi yang kayak gini. Gue kebiasaan bikin kalimatnya dulu. Tapi benar, harusnya lihat pertanyaannya dulu. Thank you. Kak, yang empat bukannya pakai mesin A dan B. Oh, nggak, nggak tahu. Nggak tahu. Coba ya. Yang empat itu cuma bilang sebanyak 300 lembar dokumen harus dicetak. Berarti dia cuma ngomongin satu pekerjaannya. Kita nggak tahu dia dikerjain sama yang mana. Bebas. Mau dikerjain sama A doang boleh. Mau dikerjain sama B doang boleh. Gitu. Kebanyakan nggak? Kebanyakan nggak maksudnya. Ya. Iya kan? Nah, jadi mau dipakai sama A boleh, mau dipakai yang B boleh gitu. Cuman, kalau ternyata pakai A doang, misalkan. Kalau pakai A doang, berarti itu bakal butuh waktu 15 jam gitu. 15 jam, yaudah, nanti tinggal dibagi 300 lembar. Berarti per lembarnya dapat menitnya kan. Gitu. Sip, next. Next. Sip. Masih ada nggak ya yang kuantatif? Kayaknya kuantatif abis deh. Habis, kita balik ya. Berarti ya ke pertanyaan yang paling banyak, sebenarnya yang banyak tuh malah induktif. Induktif banyak banget pertanyaannya masuk. Kan bingung banget ya induktif ya. Banyak banget loh induktif yang masuk, menurut gue. Kita mau ke induktif apa ke deduktif? Eh, tadi ada yang request deduktif. Kita ke deduktif loh kalau gitu. Deduktif kayaknya lebih jelas deh. Induktif kalau soal-soal dari banyak tempat, kadang-kadang memang membingungkan. Oke, polling lagi. Satu, dua, tiga, mulai. Oke. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Oke, udah 25 orang. Gue end poll 5 detik lagi. 5, 4, 3, 2, 1, beres. End poll ya. Sip. Ada dua jawaban yang paling favorit. Jawab A sama jawab, A sama jawab, enggak ada yang A doang paling banyak, tapi ada yang jawab B sama jawab E juga. Nah, kita lihat ya. Yang bener yang mana. Apabila menghadiri acara makan malam di kantor, X menjemput adik sebelum pukul 15. Apabila tidak mendapat tugas keluar kota, X tidak pergi ke bandara diantar ayah. Oke. Apabila menghadiri acara makan malam di kantor, berarti M, M aja ya, makan malam di kantor, maka X jemput adik, J ya. Apabila tidak mendapat tugas keluar kota, berarti pakai negasi boleh, enggak juga boleh, terserah gue pakai negasi aja ya. Tidak dapat tugas keluar kota, tidak K, maka X tidak pergi ke bandara. X tidak ke bandara, tidak B. Gitu ya kalimatnya, M maka J negasi K maka negasi B. Terus ternyata kata si soalnya, apabila X tidak menjemput adik sebelum pukul 15 OIB, oke, ini berarti nih kalau kalian lihat dari sini dulu deh. Tunggu. Soalnya kan ngasih tahu dua informasi ya. ini sama yang ini. Nah, berarti kita harus proses informasi ini kasih sama soal. Tapi lo lihat dulu, di informasinya, di teksnya, ini tuh dua kalimat ini, kalimat satu sama kalimat dua, relevan enggak? Ada hubungannya enggak? Ada hubungannya enggak? Enggak? Enggak ada ya? Enggak ada hubungannya kan? Oke, kalau enggak ada hubungannya, berarti mereka kita proses masing-masing. Oke? Kita pisah nih berarti ya. Ini gue bikin pisahannya di sebelah kanan. Satu itu berarti M maka J, sama ini negasi K, maka negasi B. Oke, M maka J sama negasi K, maka negasi B. Terus apabila X tidak menjemput adik, berarti kalau kayak gitu, apabila negasi J. Nah, ini simpulannya maka apa? Maka negasi M. Gampang kan ini? Masih bisa kan? Bisa dong? Bisa kan? Bisa ya? Negasi M. Gimana caranya kalau misalkan bingung? Seperti biasa, Jakarta, Indonesia ya. Jika sesama tinggal di Jakarta, maka dia tinggal di Indonesia. Kalau tinggal di Indonesia, udah pasti dia enggak tinggal di Jakarta. Yaudah. Negasi M. Udah gitu udah. Sekarang yang satu lagi nih. Negasi K, maka negasi B. Dia bilang pakai kata atau penghubungnya, yaudah, ditaruh aja ataunya. Taruh. Terus begitu pergi ke bandara di antar ayah. Berarti dia dikasihnya adalah yang B. Yaudah, prosesnya mirip sama yang sebelumnya. Berarti ini simpulannya adalah apa? A ya? A. Oke. Ini adalah yang A. Yaudah, negasi M atau K. Tinggal dicari deh yang negasi M. Negasi M itu berarti tidak makan malam ya. Tidak menghadiri, berarti yang A, oke. Yang B menghadiri, berarti salah. Yang C menghadiri, berarti salah. Yang D menghadiri, berarti salah. Tinggal A sama yang E. Terus begitu ini K. yang K itu berarti dapet tugas keluar kota. Dapet tugas keluar kota, A berarti benar. Yang E juga benar. Oke. Sekarang tinggal konjungsinya. Atau kata penghubungnya. Kata penghubungnya dia pakai operator atau. Yaudah pakai yang atau. Yang A deh. Mantap. Sip, sip. Mantap. Ini tadi yang jawab A. Ada berapa orang ya? Gue share deh. Pollingnya. Gak enaknya pakai Jimmy itu gini nih. Pollingnya gak enak. Ternyata lebih enak pakai ini ya. Pakai apa namanya? Kak, ngirim sekarang. Udah telat belum? Telat-telat. Udah gue download. Eh, yang jawab A ada 20 orang. Yang jawab B ada 2 orang. Yang jawab E ada 5 orang. Ngerti gak kenapa? Yang jawab B sama yang E ngerti gak kenapa nih jawabannya A. Ini hal-halnya fatal. Bukan fatal, Deng. Cuman kalau salah yang ini sayang sekali. Karena gampang. Yang B sama yang E udah ngerti gak kenapa? Kenapa? Ngerti kak? Aku terkecoh kata dan sama atau. Nah, terkecohnya apa? Kekecohnya apa? Ini penting nih. Kekecohnya kenapa? Apanya yang kekecohnya? Maksudnya kenapa kalian mikirnya oh jadi dan nih gitu. Oke. Kirain di negasiin juga ya. Oh ada yang ada nih. Kirain dia lagi nanya ke gue. Dia lagi nebak ya. Nah, itu yang penting. Oke. Kalau misalkan itu tuh bukan terkecoh. Tapi lu berarti masih ada yang bingung. Karena kalau terkecoh itu lu kayak eh iya juga ya salah pikir gitu. Enggak. Lu tuh berarti ada yang keskip nih bacanya. Nah, kalau lu perhatiin. Pertama, yang tadi gue lakukan adalah gue tanya ke kalian ada hubungannya enggak kalimat satu sama kalimat dua? Kata kalian enggak ada ya kan? Oke, enggak ada. Bener gitu. Enggak ada hubungannya. Yang satu M sama J. Yang langsungnya lagi negasi K sama negasi B. Oke. Sampai selesai. Terus si soal itu enggak saya tahu gini. Tidak menjemput adik berarti negasi J atau gitu kan pergi ke bandara atau B. Kayak gini kan. Negasi J atau B. Nah, kalimat ini itu disuruh kita disuruh nyari simpulannya. Simpulan dari sini. Dari informasi yang dikasih sama si soal dan teksnya gitu. Dan teksnya yang ini gitu. Ada bagian yang negasiin enggak? Ada enggak perintah atau arahan soalnya buat nge negasi dari negasi J atau B. Ada enggak yang nyuruh kayak gitu? Ada enggak? Ada enggak yang nyuruh negasi dari negasi J atau B? Pak Edan kukira karena bersamaan. Oh, kita enggak tahu dia bersamaan atau enggak. Oh, oke-oke-oke. Berarti alasannya beda-beda ya. Ada karena yang tadi dikira negasiin ada yang bilang bersamaan. Oke, yang bersamaan nanti gue bahas ya. Kita bahas yang ini dulu. Kita bahas yang ini dulu. Ini tuh enggak disuruh buat nge negasiin negasi J atau B, ya kan? enggak disuruh kan? Dia cuma nyuruh ngambil simpulan dari apa? Dari negasi J atau B. Gini contohnya ya, pakai konteks yang mungkin bikin kalian enggak terlalu bingung. Di sini aja. Bodo amat lah. Di judul juga. Yaudah ya. Pertama, kita punya opsi insi mau makan nasi atau eh, salah. Harusnya jangan pakai atau dulu. Sorry, sorry. Ulang. Kalau insi makan nasi, kalau insi makan nasi kalau insi makan nasi, maka iya maka iya makan pakai ayam gitu ya. Maka iya makan iya pakai ayam. Gitu aja ya, gue singkatnya ya. Pakai ayam makannya. Oke. Kalau insi makan nasi, iya makannya pakai ayam. Kalau insi mau ngajar sesuai konteks hari ini ya. Mau ngajar, iya bangun mood dulu. Bangun mood. Bangun mood. Dah, ini dua kalimat enggak ada konteks, enggak ada hubungannya ya kan? Setuju ya, enggak ada hubungannya. Yang satu ngomongin makan, yang satu lagi ngomongin mau ngajar. rekaman tuh setelah gue enggak di-upload deh, tapi emang otomatis langsung ke-upload gitu loh karena dari rekamannya si Jimmy, jadi lo bisa langsung akses di-drive-nya harusnya. Setelah gue gitu. Oke, ini setuju dulu ya, enggak ada konteksnya kan? Enggak ada hubungannya, sorry. Enggak ada hubungannya. Enggak ada. Sekarang pertanyaannya adalah insi makan nasi makan nasi atau tidak bangun mood. Insi makan nasi atau tidak bangun mood. Lo tahu enggak yang mana yang kejadian? Saat ini, realnya. Realnya, kenyataannya insi makan nasi atau tidak bangun mood. Lo tahu enggak kenyataannya yang mana? Kenapa enggak tahu? Anggaplah kalimat ini benar, nilainya. Kalau kalimat ini benar, lo tahu enggak yang mana yang kejadian atau apa yang kejadian? Tetap enggak tahu kan? Tetap enggak tahu kan? Kenapa kalau ini kalian enggak tahu? Kenapa enggak tahu? Gue kasih tahu kalian ini kalimatnya benar nih. Kalimatnya bernilai benar. Oke. Kenapa kalian enggak tahu yang mana yang kejadian atau apa yang kejadian? Karena ada kedua kemungkinan katanya. Oke. Belum ada nih alasan yang tepat. Ya, benar. Benar kalau kita tuh enggak tahu nih mana yang kejadian. Anggaplah walaupun kalimat ini itu bernilai benar, kalimat insi makan nasi atau tidak bangun mood itu bernilai benar, tapi kita enggak tahu kenyataannya yang gimana nih yang kejadian yang kenyataannya banget nih. Nah, kita enggak tahunya kenapa. Nah, ini so far belum ada jawabannya benar. Coba kalian cari lagi kenapa kita enggak tahu? Iya, karena ada atau. Maksudnya, ya, obviously ada atau. Cuma kenapa? Nice. Ada jawabannya betul. Yang jawabannya aleh nih, yang benar. Bisa dua-duanya kejadian bisa salah satu. Kita enggak tahu kalau atau. Oke? Oke? Coba pahamin. Karena kalau pakai kata atau bisa dua-duanya bisa salah satu. Bayang enggak? Yang cuma janji itu kalau jika maka. Jika maka itu janji kalau misalkan atau sama dan itu bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Kalau dan sebenarnya enggak sih. Pasti kejadian ya kalau benar nilai kalimatnya. Tapi kalau atau itu bisa jadi salah satu, bisa dua-duanya. Ya kan? Kita enggak tahu nih. Jadi ada tiga kemungkinan. Tadi si Jack itu mendekati. Dia bilangnya dua. Padahal tiga kemungkinan. Bisa salah satu gitu. Bisa A-nya doang, bisa B doang, atau bisa A dan B. Jadi ada tiga kemungkinan harusnya ya. Oke? Aman? Nah, kita enggak tahu pasti yang mana. Nah, kalau gitu kita ngambil simpulannya apa? Kita enggak tahu pasti nih yang mana kejadiannya gitu kan. Nah, tapi kita dikasih informasi. Informasi ini. Informasi ini. Di mana di informasi ini ada apa? Ada implikasi. Di sini tuh ada implikasi. Ada implikasinya. Berarti kalau lo dikasih informasi ini, insi makan nasi, bisa kita ambil simpulan enggak? Lo dikasih informasi insi makan nasi, lo bisa ambil simpulan enggak? Bisa enggak kita ambil simpulan? Insi makan nasi. Oh, berarti apa simpulannya? Gampang ya kan? Simpulannya. Ya, berarti ya makan pakai ayam gitu kan. Ya, makannya pakai ayam. Makan ayam. Berarti ayam nih. Dari sini, oh, kalau dikasih informasi insi makan nasi, ya berarti dia pakai ayam. Terus, ataunya diapain? Ya, kita keep aja. Kenapa kita keep? Karena kita kan tadi enggak tahu yang mana yang kejadian. Kita enggak tahu apakah insi makan nasi aja atau tidak bangun mood aja atau dua-duanya, kita enggak tahu yang mana. Jadi, ya, ataunya jangan diubah jadi dan dong. Kebayang enggak? Kebayang enggak? Nah, terus simpulan kanannya yaudah tinggal dilanjutin aja. Tidak bangun mood, ya berarti tidak mau ngajar. Tidak ngajar. Tidak ngajar deh simpulannya gitu. Kebayang enggak? Coba kalau gue bikinnya pakai dan ya. Sekarang gue bikin, ini kan satu, ini soal nomor satu. Ini soal nomor dua. Insi, makannya enggak pakai ayam, enggak pakai ayam, dan tidak bangun mood, dan tidak bangun mood, tidak bangun mood. Gini ya, insi enggak pakai ayam, makannya, dan tidak bangun mood. Berarti simpulannya gimana? Simpulannya gimana? Insi enggak makan pakai ayam, dan dia enggak bangun mood. Jadi simpulannya, tidak makan nasi, dan tidak ngajar. Kenapa pakai dan? Ya tadi, kalau kalimat yang ini, kalimat yang ini, insi enggak pakai ayam, dan tidak mood. Berarti dua-duanya ini, kalau kalimat ini benar nilainya, berarti dua-duanya kejadian. Kalau dua-duanya kejadian, ya berarti simpulannya, ngapain diganti jadi, atau orang sudah pasti, dua-duanya kejadian, sudah pasti, insi enggak pakai ayam, makannya. Kalau insi enggak pakai ayam, makannya, kita bisa pakai implikasi, yang dikasih di soal, yaitu insi enggak makan nasi, gitu kan. Insi enggak makan nasi, enggak nasi. Kan dan tuh, sudah pasti dua-duanya. Ya sudah, berarti sudah pasti dong, enggak makan pakai nasi, dan sudah pasti juga, dia enggak ngajar. Kebayang enggak? Kak, mau nanya, kalau kesimpulannya insi tidak makan pakai nasi, atau bangun mood, gimana? Maksudnya apa? Maksudnya, Kak, mau nanya, kalau kesimpulannya insi tidak makan nasi, ya, dan, insi tidak makan nasi, atau bangun mood, gimana? Apanya yang gimana? Maksud lo. Berarti konjungsi, diamin aja, Kak. Jangan lihat, diamin ajanya. Ya, simpulan akhirnya betul, tapi jangan sampai lo mikir, oh, kalau ada konjungsi, diamin aja. Jangan kayak gitu, karena nanti jadi salah paham, di soal-soal yang lain. Oke. gue bikin satu slide lagi kosong ya. Ini penting banget nih, lo enggak boleh salah. Soalnya, basic implikasinya, gue yakin kalian bisa. Yang kalian enggak bisa, cuma bingung sama ada, atau ya doang. Tadi ya, udah ya, sekarang satu lagi yang baru. Gue bikin kalimatnya, sekarang adalah, insi, jangan pakai nasi lagi, ah, narsis banget gue. Sekarang, live deh. saat ini, ini, sedang live PU, dan ada live matematika, live matnya butet, gitu kan. Ada live PU dan live-nya butet. Saat ini live PU dan live matematika. Terus dikasih tahu nih, eh, ditanya, pertanyaan gue adalah, yang pasti salah apa? Yang pasti salah itu gimana? Yang pasti salah itu yang kayak gimana? Simpulan atau kalimat apa yang pasti salah, berdasarkan informasi yang ini? Simpulan atau kalimat yang pasti salah, berdasarkan informasi tersebut, adalah apa? Apa? Nah, kan? Oke, nice. Kalau ada salah satunya salah, udah salah. Jadi, kalau ada salah satunya salah, kalau ada salah satunya salah, berarti gimana kalimatnya? Coba, lanjutin jadi kalimat. Kan, nggak ada opsi jawaban nanti, ada salah satunya salah. Nggak, nggak akan ada kan? Lo harus pilih opsi jawaban yang udah jadi kalimat. Yang bener jawabannya K ya. Kayak gimana tuh? Kalau yang pasti salah, berarti satu kalimatnya gitu kan, kita bikin salah. Yang pasti salah adalah, berarti negasi dari apa? Dari saat ini, LivePU dan LiveMart. Atau nggak, saat ini 20 saja lah, jadi bingung soalnya, jadi nambah-nambah variable. Ada saat, atau bolehlah saat ini LivePU dan LiveMart, negasinya berarti yaudah, tinggal kita tulis, eh yang pasti salah, berarti negasi dari LivePU dan, atau pakai simbol aja ya, dan LiveMart. Nah, negasi dari LivePU dan LiveMart, itu adalah apa negasinya? Adalah, ya negasi LivePU, atau negasi LiveMart, alias apa? Kalau salah satunya salah, yaudah kalimat ini jadi salah gitu kan. Kebayang nggak bedanya? Kebayang nggak bedanya? Sama yang barusan, sama yang sebelumnya? Tanyaannya Aurel ya, kalau mau cari simpuan yang pasti salah, tergantung premis? Ya iyalah gitu. Itu udah pasti cuy. Ini coba, coba lu lihat ya. Kalau misalkan pertanyaan yang adalah yang pasti salah, simpuan yang pasti salah, ya lu kan harus selalu, selalu, mengacu kepada premis yang dikasih sama soalnya kan. Lu harus selalu mengacu sama premis yang dikasih soalnya. Jadi ya, pasti tergantung premis yang dikasih dong, nggak mungkin enggak kan. Gitu. Apa gue salah tangkap pertanyaan lo? Apa gue salah tangkap pertanyaan lo? Bener nggak? Oke. Sambil nungguin tadi, ya takutnya gue salah paham pertanyaannya. Balik lagi ke yang sebelumnya. Ini kan kalimatnya dinegasiin ya. Ya berarti otomatis kita cari ekivalensinya kan. Sama kalau misalkan data yang dikasihnya adalah A atau B gitu. Terus yang tanya pasti salah. Ya berarti ini dinegasiin jadi kebanyakan, jadi negasi A dan negasi B. Ini kan kalau dinegasiin satu kalimatnya. Yang tadi ada nggak yang dinegasiin? Satu kalimatnya. Sorry, sorry, sorry. Ini ada nggak yang dinegasiin? Nggak ada kan? Ya nggak? Ada nggak yang dinegasiin di sini? Nggak ada kan? Orang kalimatnya aja. Kalian cuma disuruh ambil simpulan. Kalian dikasih kenyataannya, dikasih informasi implikasi. Informasi implikasi, saya dikasih kenyataannya. Yaudah tinggal diproses. Gitu. Nggak ribet. Oke, makanya jangan ngapalin. Jangan ngapalin dan itu akan berubah jadi A atau gitu-gitu. Udah ngerti? Sip. Awas kalau ada salah lagi ya. Oke. Tadi, kayak misalnya selogisme itu, kalau pasti salah berarti dinegasiin premis keduanya aja gitu. Oh, belum tentu. Belum tentu. Bisa jadi, tergantung. Yang pasti salah itu pokoknya, intinya yang pasti salah adalah yang menegasikan kalimat aslinya. Gitu. Nggak tahu yang mana. Nanti bisa jadi di opsi jawabannya soalnya, opsi jawabannya kan bisa variatif ya. Bisa jadi yang dinegasiin premis kedua. Bisa jadi yang dinegasiin premis pertama. Bisa jadi juga yang dinegasiin sama si pembuat soalnya. Itu gabungan kedua premis itu gitu. Jadi, kita nggak tahu. Tergantung. Pokoknya intinya pasti salah aja. Yang bernegasi aja. Sip. Awas ya, kalau ada salah lagi ya. Semoga abis ini ada lagi soal yang sama. Jadi, gue tes nih kemampuan kalian. Bentar, mau cari yang lain. Oke, yang ini. Walaupun ini agak gepeng, tapi gue harap kalian bisa baca ya. Bisa bacanya kita polling yang ini ya. Awas ya. Awas ya, gue catat deh. Tuh, gue catat sama si machine. Kita polling lagi. Satu, dua, tiga. Mulai. A, B, C, D. Intuitif lah ya. Gepeng. Ya udah, paksainannya udah. Udah, terima, terima, terima. Pembuat soal. Pengirim soalnya ngasih ini emang gepeng. Tunggu. 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 Terima kasih. 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 Ketika berhadapan dengan pasien yang terjangkit virus COVID-19, maka tenaga medis harus menggunakan alat penunggu diri. Benar nggak gitu cara nge-plotinginnya? Berarti, ini gue kasih, jadi COVID-19, maka APD, atau medis, maka APD. Yang mana? Yang satu atau yang dua? Yang atas atau yang bawah? Atas atau bawah? Oke, gue setuju. C, maka APD. Ini kalimat 1, ini kalimat 1, ini kalimat 1. Kalimat 3. dan D, dan D, dan D, M aja dulu, M. M ini salah satu contoh lainnya, gitu kan, di mana kondisi dia bakal pakai APD. Berarti M, M? Berarti M, M aja dulu, M bukan maksudnya. Oke, oke. Oke, kita lanjutin. Nah, ternyata kata dia, Tony ini menggunakan alat penuh diri lengkap yang menilai standar ketika dia bekerja. berarti dia APD nih kebalik dong, kalau gitu harusnya ini dia APD nih, kebalik dong gak ada yang bener dong harusnya ya kan yaudahlah, kalau gitu, gimana lagi oke karena disini kestohnya APD berarti apa nih simpulannya, simpulannya yang pasti benar, harusnya gak ada, ya kan tapi mau gak mau nih, kita harus kerjain soalnya berarti kalau kayak gitu, kalau misalnya dia pakai APD, ya opsinya, berarti dia C, atau dia kerja, dia yang M, walaupun ini apa nih, ini yang gak, pasti benar gak pasti benar tapi by konteks, ya berarti dia C atau M yang A, berarti bisa, gitu kan M kan masuknya ya yang B, tenaga medis di sebuah rumah sakit enggak, gitu kan, karena dia bilangnya di teksnya bilangnya COVID, gitu, yang COVID spesifik, jadi yang ini gak usah berbagai bahaya ketika ia bekerja ini enggak juga ya, gak ada yang ngomongin kayak gini, di si teksnya, jadi yang C enggak yang D, Tone adalah tenaga medis yang bekerja pada industri minyak atau gas nah ini bisa nih menurut gue, karena kan dia masuk industri minyak dan gas kan, gitu kan, tapi dia bilang tenaga medis ini nih yang agak aneh, gitu kan jadi nyampur, gitu kan, tapi sebenarnya menurut gue ini bisa tapi udah, yang E, Tone bukan merupakan tenaga medis dan tidak bekerja pada industri minyak dan gas ini jelas, bukan salah sebenarnya, ini juga mungkin benar yang E, gitu kan cuman apa, cuman yang paling mungkin, most likely, gitu ya kalau misalkan kita lihat by konteks, sesuai konteks maksud si soalnya atau teksnya yang paling benar adalah yang A ini pun gue bilangnya tadi, bukan pasti tapi paling, ya, paling benar yang paling benar adalah yang A, kenapa yang D gak bisa karena yang D, jadinya lebih aneh aja kalimatnya, dibandingin yang A kalau yang A normal, gitu, kebanyakan sih yang D tuh agak aneh, gitu, karena dia ngegabungin jadi kayak tenaga medis ini yang kayak hah, apa nih, gitu itu yang agak-agak membingungkan, gitu jadi yang paling masuk akal adalah yang A gitu, walaupun ini gak logik banget, ya ini lebih ke kontekstual, sih jadi kurang bagus menurut gue, hehehe maaf yang bikin soal kenapa gak C, Kak? karena kalau yang C jadi asumsi jadi fleksibel jadinya ini jadi induktif, gitu jadinya kalau mau soalnya jangan simpulan yang pasti benar tapi kayak mana simpulan yang paling didukung oleh teks kalau soalnya dalam simpulan yang paling didukung oleh teks ya itu baru C, ini boleh coba ingin, kan? beda soal induktif dan deduktif kalau pakai asumsi langsung luas banget, cuy bisa yang A bisa yang C bisa, gitu kan jadi jawabannya yang mana? coba, gitu loh kebayang gak sih maksudnya? kalau jawaban D ternih bekerja berinsumnya dan kas, berarti benar juga, kan, Kak? iya, makanya gue bilang bisa juga yang D cuman kalimatnya lebih aneh aja kalau dibandingin yang A gitu kalau dipilihan ada pilihan tidak relevan maka jawabannya tidak relevan kan, Kak? hmm, kalau ada pilihan tidak relevan ya kayaknya kalau tidak relevan menurut gue tetap yang A deh buat yang ini buat soal yang ini arah pembuat soalnya menurut gue deh lebih ke yang A ada, ada ya coba ini yang nanya siapa? ada kunci jawabannya gak? menurut gue sih tebakan gue pembuat soalnya arahnya ke A coba yang nanya siapa? yang nanya siapa? siapa yang nanya? keluar kamu jawabannya apa? jangan janggol jangan janggol jangan janggol bisa jadi yaudah ya oke so far jawaban gue bakal ke A karena by pengalaman jadi ini kalau gue lihat ini kayaknya tebakan gue pembuat soalnya pengennya ke yang A jawabannya gitu kenapa gak bisa dibilang ke yang berbagai bahaya soalnya jadi asumsi banget gitu dia kan mintanya sebenarnya pasti benar nih kalau dia minta soal dia pertanyaannya yang pasti benar berarti itu maunya deduktif pengalaman gak tuh iya gimana lagi gitu kan tapi kalau pakai premis APD belum tentu C dan M kan? iya belum tentu betul belum belum tentu betul cuman kalau misalkan kalian mau masuk yang D yang C itu nambah lagi asumsinya kebayang sih asumsinya jadinya nambah lagi pertama kan pertama kita berasumsi APD maka C atau M itu asumsi udah kedua kedua kita asumsikan lagi kalau dijadiin bahaya yang asumsinya dibertingkat gitu makanya jatuhnya lebih ke yang A menurut gue gitu tapi ini menurut gue mendingan kita skip aja karena soalnya juga bukan yang bagus-bagus banget oke kalau gak tentu terus ada pilihan tidak bisa terkesimpulan gue gak yakin menurut gue masih yang eh tetap kenapa gue masih yakin yang A karena karena ini pertama bentuk kalimatnya kalau kalian lihat di teksnya bentuk kalimatnya tuh gak eksplisit jika maka ya kan dia tuh kayak lagi mau bercerita si kalimatnya tuh supaya gak maksud gue kalimatnya tuh gak yang yang formal logik gitu loh kalimat-kalimatnya tuh coba lihat kalimat yang terakhir aja kalimat yang kelima eh sorry yang ketiga aja dia bilangnya APD APD lengkap yang menuhi standard juga digunakan oleh kita gak tau sebenernya yang mana maka yang mana ya kan cuman kalau dibikin kelompok oh yang pake APD tuh adalah gini M gitu si C atau M jadi karena dia kayak kalimatnya tuh gak bener-bener eksplisit formal logik gue sih mikirnya ini lebih ke yang A gitu lebih ke soalnya aja gitu 2018 ke bawah gak seinget gue 2018 ke bawah itu soalnya cuma dua kalimat dua kalimat jadi langsung premis-premis kesimpulan P2K gitu P1, P2, K biasanya kalau 2018 ke bawah itu soalnya jadi ini kayaknya bukan nih kayaknya ini bukan soal UTBK ataupun SBM-PTN gitu oke next gak iya biasanya kalau reduktif emang sat-sat jelas betul ini ya udahlah kita next aja ya tunggu-tunggu eh ini mah induktif salah naro cuy ini siapa nih yang naro nih ini harusnya reduktif tuh oke yang ini ya polling lagi berarti kan asal UTBK yang kayak format tahun sekarang dari tahun berapaan dari tahun 2020-an dari sejak pandemi sejak pandemi tuh bentuk soalnya mirip kayak yang sekarang 2020 2020 lebih tepatnya sebenarnya yang 2021 itu lebih mirip lagi tapi kalau mau format yang sama banget 2023 karena udah mulai 30 soal sebelumnya kan 20 kan 2020-2022 itu masih 20 soal 2023 baru gitu ini polling satu lagi ya sambil gue ke bawah dulu bentar silahkan polling bentar pollingnya gue bikin dulu bentar Lin oke silahkan kerjain pollingnya ya udah kerjain pollingnya aku tinggal dulu selamat menikmati terima kasih 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 maaf-maaf mana nih lama-lama ke bawah tadi gue sorry guys tapi walaupun begitu ya walaupun lama yang jawab cuma 20 orang loh Oh enggak Sudah-sudah langsung pada jawab Halo Kak Elin katanya Diskusi dulu Kak, boleh esok silahkan coba diskusi dulu Coba, coba, coba Diskusi dulu boleh-boleh Gue jadi pengen lihat jika diskusinya Pertama, ada yang bilang Eh, ada yang punya file suaritan live cleansing Gue naruh tau di drive Kayak waktu itu sempat gue share kok Waduh ada yang Batak, ada yang Bugis, ada yang Padang Wah malah cek, jadi cek nanti Ilham temen kok orang Jawa Nice info kan Halo Ilham, orang Jawa Campur-campur dah lu Ilham Kalau nggak relevan, tapi kan masih bahas mereka sama ada info Nurul yang Sunda Nggak sih? Info Nurul yang Sunda Nggak sih, jadi masih relevan Ilham itu nama orang Arab Terserah Ada yang mungkin, ada yang Jawa Oke, menurut gue mungkin benar Apa dijawab mungkin benar ya? Pasti relevan sih Gita Waduh, orang nih infonya Oh, guruku juga ada ilham orang Batak Gue, gue kira kalian diskusi apa gitu loh Ekspetasi gue tinggi nih Gue kira mah diskusinya serius Ah, udahlah Oke, oke, udah deh Nggak jadi diskusinya orang kalian mau lebih ke Iya, temen gue juga ada ilham Oke, kalau gitu Oke, kalau nggak tahu ya udah Informasi kita nggak tahu aja Oke, kita kerjaan ya Tadi tujuh Oh ya, tadi gue belum cek jawabannya Lupa-lupa Bentar, bentar Aduh 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 Tadi itu polennya Ini yang jawabnya banyak banget kan Kok gitu responnya Oke, oke Jadi coba kita lihat dulu ya Masyarakat Jawa dan Sunda Memiliki kepercayaan yang berasal dari sejarah masa lalu Yaitu larangan menikah antara suku Jawa dan Sunda Oke Nurul merupakan wanita berdarah Sunda Simpan bahasa informasi tersebut adalah Nurul yang dilarang menikah Oh, oke Kualitas simpulannya Anson kalian bingung Oke Oke, makanya kalian bilang nggak bisa dinilai ya Karena informasinya nggak ada Kalau menurut gue jadinya tetap nggak relevan Karena nggak jelas yang si Ilham ini kan Karena gue nggak Tetap nggak merasa yang eh itu Masuk gitu loh Kemudian nggak sih Sampai Tapi di soal mimpi seinget gue BKO gitu Oke Iya, bener-bener Ini tuh sama-sama bahas nikah Setuju gue Tapi Relevan nggak si Ilham ini Di si konteks ini Emang soal relevan sama dapat dinilai itu emang nggak jelas nih Emang paling bener kalau gue yang bikin soalnya Atau tim Zenius gitu Jadi bisa gue tanya langsung gitu kan Masuk lo apaan sih gitu Gue bisa kayak gitu kalau gue sendiri sama teman-teman gue yang nanya Kalau gue teman-teman gue yang bikin gitu kan Langsung kayak eh masuk lo apa sih gitu Iya si Ilham itu kan tiba-tiba muncul kan Makanya kalau gue sih tetap tidak relevan Kenapa gue tetap merasa tidak relevan Karena Gue Ber Gue berpaham bahwa Nggak relevan itu adalah nilai gitu Kalau misalkan nggak bisa dinilai ya berarti dia masuk ke relevan Tapi kalau masuk ke relevan harusnya bisa kita nilai Pasti benar mungkin benar pasti salahnya Yang mana kalau dia relevan berarti ini masuk mungkin benar Tapi kalau misalkan yang kayak gini Tipikal soal kayak gini tuh masuk mungkin Ya berarti semua hal jadi mungkin Kebayang nggak sih maksud gue Jadi nggak ada yang tidak relevan juga Gue kecepatan ya Gue ulang ya Jadi gini Kalau misalkan soal ini tuh masuk ke tidak dapat dinilai Berarti Kalau tidak dapat dinilai ya Berarti kalau kayak gitu Yang tidak relevan itu sama tidak dinilai Bedanya jadi apa? Satu Karena berarti sesuatu yang tidak dapat Yang tidak relevan itu juga bisa tidak dapat dinilai Iya kan Misalkan gue ngomongin tentang hal yang nggak relevan Hal yang nggak relevan kan juga nggak bisa dinilai Iya nggak? Oke sebentar Sebentar Oke sebelum ke masuk yang Namira ya Pertama coba kita bahas dulu logik mikirnya nih Sesuatu yang tidak relevan itu kan di saat yang bersamaan Tidak bisa dinilai juga ya kan? Kan orang nggak relevan kita nggak bisa nilai juga Iya nggak? Setuju nggak itu dulu? Setuju nggak yang itu dulu? Ada yang nggak setuju? Sesuatu yang nggak relevan itu nggak bisa dinilai Ada yang nggak setuju? Oke Kita ulang pelan-pelan ya Karena ini lebih ke Nah ini kita latihan mikir nih Kita latihan mikir Kita latihan berpikir Coba kalian fokus ya Jangan Kalau kalian ada yang sambil multitasking Berarti dulu Nggak bisa nih multitasking ini harus fokus Oke Sesuatu yang nggak relevan Berarti misalkan halnya konteksnya itu beda banget gitu kan Sesuatu yang nggak relevan itu Yang konteksnya beda banget tadi Dia kan berarti Dia nggak relevan Iya Tapi berarti dia juga nggak bisa kita nilai dong Iya nggak? Kenapa kita nggak bisa nilai? Ya karena informasinya nggak cukup Kenapa informasinya nggak cukup? Ya karena dia nggak relevan Sama konteks yang lagi diomongin Oke Setuju nggak? Berarti Tidak relevan Dan tidak dapat dinilai Jadi sama Dengan pemahaman yang tadi Setuju? Bukan Gue nggak lagi ngomongin konteks yang ini Gue lagi ngomongin opsi jawabannya Gue lagi ngomongin opsi jawabannya Oke Gue lagi ngomongin kita lagi ngebedah opsi jawaban Tanpa lihat konteksnya ya Makanya tadi gue nggak bilang bahasan Apa namanya Konteks apapun Karena kita lagi ngomongin pure Opsi jawaban Betul Namira Jadi si tidak relevan ini jadi masuk ke dalam lingkupnya Atau masuk ke konteksnya Nggak dapat dinilai Kalau kita mau menganggap ada opsi E Di dunia ini Oke Oke Gue baca yang summer form ya Yang summer form bilang kan Sorry kak Bukannya bilang nggak relevan juga termasuk penilaian Iya dia masuk penilaian Makanya Makanya nih Nah ini dia Kontradiktifnya Makanya Kalau lo menganggap opsi E ini ada di dunia ini Kalau lo menganggap opsi E itu ada di dunia ini Dia kontradiktif sama yang D Kebayang nggak maksud gue That's why E itu nggak usah ada di dunia ini Karena kalau E ada di dunia ini Di saat yang bersamaan D jadi masuk ke yang E Kalau lo menganggap E itu ada Kebayang nggak Makanya betul Makanya itu tortor-tortor P.U.Zen tuh Bilangnya E itu nggak ada Nggak perlu dianggap Karena E sama D itu Kalau E jadi ada D itu jadi masuk ke yang E Gue nggak tahu deh yang bikin soal opsi jawaban ini mikirnya apa Emosi Kayak gitu loh Makanya Gue tadi shock banget banyak yang jawab E Tapi gue setuju juga Emang soalnya yang bingung kan Jadi wajar juga Kalau kalian jawabnya E Gue maafkan Karena emang soalnya juga Ngebingungin gitu Tapi Tapi ya tadi konteksnya Cara berpikirnya Kalau E itu ada di dunia ini Dia sama D jadi masuk nih Jadi sama Kalau D sama E jadi sama Ya berarti kita cuma bisa pilih A, B sama C gitu kan Kalau kita cuma bisa pilih A, B sama C Hal yang Nggak pasti benar Dan nggak pasti salah Otomatis masuk ke yang B Ini ngomongin logic pure ya Ini bener-bener logic doang Jadi masuk ke yang B Kalau gitu semua hal Jadi yang B Kalau nggak pasti benar Dan nggak pasti salah Kayak gitu loh Ini Gue yakin abstrak sih Kalau misalnya agak berat Ngebayanginnya Karena emang abstrak banget Yang tadi gue omongin Butuh Fokus yang tinggi juga Buat mikir lengket tadi Oke Menurutku Opsi B, D, dan E itu Sama-sama nggak pasti Atau nggak bisa disimpulkan gitu Kak Jadi dia satu lingkaran Maksudnya satu kelompok ya Maksudnya ya Kalau dia diagram fan Dia masuk satu lingkaran Maksudnya satu kelompok Oke Jadi Nah yang amigu itu B dan E Nah B sama E Itu jadi amigu Oke Bisa dibilang amigu Boleh Kalau lo bilang amigu Gue nggak 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 menolak juga Tapi Yang B itu jadi lebih jelas Karena dia menilai Gitu kan Dia menilai Dia nilainya mungkin benar Yang mana kita bisa Menilai mungkin Mungkin benar tuh bisa Jadi sama yang E itu Tetap nggak masuk Kenapa Karena kalau yang E itu masuk Nih masuk ke konsiderasi kita Ya yang D jadi masuk ke yang E juga Gitu yang tadi gue bilang Makanya E itu abaikan aja Gue selalu bilang E abaikan aja Karena nggak make sense Adanya E ini gitu Oke Kebayang nggak Gue nggak tau sih Yang bikin soal Itu maunya gimana Tapi yang gue jabarkan Gue yakin make sense Ya nggak Pede banget lagi gue Tapi masalah yang kayak gini Gue cukup percaya diri Dengan kemampuan Logika gue Ya kesannya kayak sombong banget Tapi yang kayak gini-gini Gue lumayan pede nih Kebayang kan Gitu-gitu makanya gue juga Agak kesel sebenernya Sama soal-soal kayak begini Sebetulnya Gue agak sebel Dan agak kesel Bukan agak tapi sebel banget Gitu Jadi jawabannya apa kak? Nggak tahu Udah Gue sih kayaknya pilih D deh Gue pilih D Kalau tiap tutor punya pandangan Sendiri-sendiri KPU lah Ntar BP3 pakai pandangan yang mana Gue juga nggak tahu Mereka ngelihat atau enggak ya Dan kalau misalkan Tutor punya pandangan masing-masing Sebenernya gue nggak setuju juga Kayak gitu Harusnya sama Harusnya Lebih tepatnya gini Tiap orang tuh Biasanya punya pandangan Masing-masing Iya gue setuju Bisa jadi aja Gitu kan Tapi logika itu Bukan hal yang bisa Diinterpretasikan Dengan berbagai macam cara Logika ya Kalau misalkan kalimat Atau interpretasi kalimat Oke lah Bisa diinterpretasikan Dengan berbagai macam cara Tapi logik itu Pema kaki Udah pasti Pema kaki Gitu Nggak bisa Pema kaki itu nanti Di tempat lain Jadi di kima kape Gitu Nggak boleh kayak gitu Nggak bisa Karena formal logik Ya formal Emang dia tuh Sekaku itu Dan sebaku itu Logika itu kaku Memang kaku banget Makanya di keseharian Yang lebih sering kita pakai Bukan deduktif kan Tapi induktif Yang sering kita pakai itu Deduktif tuh lebih jarang Karena kenapa? Kaku banget gitu Saking kakunya Ya jarang ada terjadi Di dunia ini gitu Seringnya kita pakai induktif Nanti dari induktif Baru kita bakukan Menjadi deduktif gitu Kalau lo pada ingat Di awal-awal semester Zenius itu Kita selalu bahas Tentang thinking machine Tentang proses berpikir Bikin teori Dan lain sebagainya Dan lain sebagainya gitu Kalau kalian masih ingat Nah Jadi Balik lagi ke konteks yang ini Harusnya Soal-soal deduktif itu Adalah hal yang Nggak akan Multi interpretasi Gitu Boleh enggak? Oke ya Kita next aja Kalau gitu ya Ini jawabannya apa Gue juga nggak tahu Tapi kayaknya sih D Kalau gue Tapi gue nggak tahu Soalnya maunya kemana Udah Next aja Kita ganti Bikin emosi Itu soal Apaan? Ini gue curiga nih Soal-soal induktif Juga bakal bikin emosi nih Biasanya B Kalau di TOTOO gitu Kebayang tapi jadi puyang Berarti kalian lagi berpikir Nggak apa-apa Kalau pusing itu Berarti udah mulai masuk tuh Nanti biasanya Tuhan gue ya Baru bener-bener kebayang Pahamnya itu kayak Beberapa jam kemudian Atau bahkan besok Atau bahkan besoknya lagi Kadang-kadang memang begitu Kalau lo dapet informasi baru Yang agak berat Awalnya pusing banget Nggak ngerti Terus ntar besok Ada tiba-tiba kayak Oh maksudnya tuh Kayak gini gitu Karena mungkin aja Butuh waktu agak lama Gue juga suka ngerasain Kayak gitu Yaudah kalau pada B Di TOTOO Yaudah ikutin aja B Habis bangun tidur Kak Ya bener Bisa kayak gitu juga Sering muat kayak gitu Jadi kalau pusing Nggak apa-apa Nggak apa-apa Bukan berarti lo bego Atau bodo gitu Nggak Ini lagi processing Wajar 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 Oke Next ya Oke ini boleh lah Yang ini ya Kita mulai polling ya Oke Ini soal terakhir ya Soalnya maaf banget Gue ada janji Silahkan kerjakan Nanti Nanti gue Gue kepikiran buat bikin Kelas ngobrol kayak gini lagi Bahas soal-soal yang dari kalian Jadi gue juga gak effort Jadi gue juga gak effort Ya satu lagi please Bagus banget Soalnya kayak Ya yang ini Yang ini kerjain Yang ini kerjain Yang ini polinya udah gue Ini ya Udah gue launch ya Cepet banget kah selesainya Eh udah sejam sengah Ada sejam sengah aja Bilingnya udah habis kan Bilingnya Bilingnya udah habis Bilingnya udah habis Bapanya Esa reimburse Oh Itu soal TBK Asti Gue bingung Oh yaudah kerjain aja Loh kerjain dulu Kerjain dulu Biar kita liat pollingnya ya Udah nih pollingnya udah Oh udah nih Udah banyak yang jawab Kalau gitu Kayak soal kayu Yang pernah Kayak instikasi Ambil sampe inget Ini soalnya Wow End polling ya Oke Ini satu Ini Kebanyakan jawabnya C ya Banyak banget Malah yang jawab C Kita liat nih soalnya Eh soalnya tuh C itu yang gimana sih Menurut berita Di media masa Penjualan gula aren Mengalami peningkatan Yang signifikan pada bulan ini Karena banyak munculnya Kedai makanan Yang menjual kue Yang berbahan gula aren Oke Berarti dia bilang Bahwa gula aren ini Gula aren G-A aja Itu tuh naik Karena apa Ini tuh naiknya karena Eh sorry Tandapannya kebalik Ini tuh naik karena Karena Banyak kedai makanan Yang jual Kue Bahan G-A gitu ya Kue bahan dasarnya G-A Mana yang Jika benar Akan memperkuat Berita yang disampaikan Media masa Berarti kita harus Cari informasi Yang bikin bahwa benar Kalau naik ini tuh Si penjualan naik itu Gara-gara Kue bahan G-A tuh banyak Jadi Kalau bisa Ngasih buktinya Itu berapa jumlahnya Kedai makanan Gitu misalkan Jumlah kedai makanan Jual kue bahan Gula aren tuh banyak Atau yang Nunjukin bahwa Gula aren lagi ngetrend banget Sekarang jadi banyak yang beli Yang kayak gitu tuh arahnya ya Tapi kita lihat dulu Opsi A Sejak dulu Kue yang berbahan Gula aren disukai masyarakat Oke Kalau sejak dulu Udah disukai masyarakat Berarti Ya Dari dulu Sampai sekarang Ya sama-sama aja jumlah Oh ini Tokotnya gue mesti Kalau dari dulu Emang udah pada suka Ya berarti ya Sama-samanya dong jumlahnya gitu kan Gak sekarang jadi banyak Gitu kan Gak sekarang jadi Banyak muncul gitu Jadi yang A Jelas Salah Yang B Kue berbahan selain dari gula aren Juga dijual di kedai Kalau ini gimana Ini Gak relevan gitu Kalau banyak selain gula aren dijual juga Terus kenapa gitu kan Fokus kita dalam ngomongin Penjualan gula aren yang meningkat Gara-gara katanya Kue berbahan gula aren itu banyak Tapi kalau kue bahan lain gitu Ya gak apa-apa Kalau ada di kedai kan Ya boleh-boleh aja gitu Kecuali Kecuali nih Kecuali kalimatnya bilang Kalau Apa namanya Sangat sedikit gitu Misalkan Kue berbahan selain dari gula aren Dijual di kedai Atau gak Tidak ada bahan selain Tidak ada kue Dengan bahan selain gula aren Di kedai Kalau kayak gitu mungkin Masih bisa memperkuat Gitu ya Next Yang C Pada bulan sebelumnya Tidak banyak kedai Menjual kue yang berbahan gula aren Oke berarti ini Kayak tadi gue bilang ya Baru nih gitu Sekarang nih Banyak Jadi banyak nih Ada banyak Itu baru sekarang Baru sekarang ada nih Kalau baru sekarang ada Ya berarti Bener dong Karena ada perbedaan nih Dari yang sebelum Sama yang sudah Kalau istilah kerennya Ini tuh ada Ini tuh sebenarnya lagi ke control group Gitu Jadi Aslinya Yang standarnya Standarnya itu berarti adalah Yang normal gitu Yang gak ada Kedai makanan Kalau misalnya kayak gini Gak ada nih Gak ada perbedaan apapun Ya berarti harusnya Kita ekspektasi kita adalah Gak ada efek apapun yang terjadi Gitu kan Alias yang opsi A tadi Kalau sejak dulu Berbahan Kue berbahan gula aren Itu disukai Ya kita ekspektasinya Penjualan gula aren Bakal segitu-gitu aja dong Sama aja nih Stagnan Karena gak ada perubahan Tapi pas ada perubahan Di kondisi normalnya Ada perubahan nih Alias Yang dulunya itu Gak banyak Sekarang jadi ada banyak Ya kita berespektasi Bahwa akan ada perubahan Di konteks ini Dia jadi menekankan Si opsi C ini Jadi menekankan Bahwa benar Si penjualan GA ini Naik gara-gara Sekarang banyak Yang jual kue berbahan gula aren Jadi yang C ini oke Kita lihat dulu Tapi yang D sama yang E ya Penjualan komoditas gula aren Selalu meningkat Dari waktu ke waktu Nah kalau memang selalu meningkat Kalau selalu meningkat Berarti gimana? Ya ini jadi gak relevan Kalau selalu meningkat Jadi gak relevan Bahwa Si soalnya bilang Kalau ini tuh gara-gara Muncul kedai makanan Yang jual kue berbahan gula aren Jadi gak relevan yang ini Karena memang selalu meningkat anyway Jadi gak penting Yang ini ada Oke jadi yang D gak bisa Yang E Peningkatan penjualan gula aren Terjadi karena banyak orang Yang menjualnya Nah ini Ya masih mungkin Sebenarnya masih mungkin Mirip sama yang kayak Si Si teksnya ya Cuman kalau yang C Lebih eksplisit Bilang bahwa ada perubahan Gitu Jadi kalau C sama yang E Dibandingin Yang C lebih memperkuat Dibanding yang E Jadi jawabannya yang C Tapi kalau C gak ada Gue bakal pilih yang E Gitu Oke Aman Kalau selalu meningkat Bisa memperlemah Maka Bisa Bisa memperlemah Bisa memperlemah Bahwa karena munculnya kedai Gitu soalnya emang selalu meningkat Bisa-bisa memperlemah Aman Sip Nah gue berencana sebenarnya Buat bikin kelas penutup Ini juga Awalnya gue mau bikin ini Jadi kelas terakhir ya Tapi ini mungkin emang Kelas terakhir kita di Zenius ya Jadi gue mau ngasih pesan Semangat buat kalian yang Terutama ujian tanggal 30 Yang 6 hari lagi Maksimalin waktu yang singkat ini Tapi Dihamin 1 Rekomendasi gue adalah Jangan belajar Istirahat aja Tidur yang cukup Jangan lupa jaga kesehatan juga Karena yang penting itu Badannya lo ya Kalau badan lo gak fit Ujiannya lo Misalnya lo udah belajar Sekuat tenaga pun Jadi percuma gitu kan Jadi Jaga kesehatan badan lo Di saat sekarang juga Lagi banyak yang sakit ya Jadi jaga kesehatan badan Yang paling penting Tidurnya cukup Dan istirahat Hamin 1 Jangan paksain belajar di Hamin 1 Dan kalau bisa Jangan belajar hal baru Atau topik Atau konsep baru Di Hamin 1 Yang ada lo bakal Overthinking doang Jadi jangan Jangan belajar hal yang baru Kuatin yang lama-lama aja Kalau TO Hamin 7 Boleh gak? Boleh Kalau TO Hamin Seminggu Masih oke lah Kalau sekarang Sisa waktunya Mendingan let's all Atau Apa gitu Mendingan let's all Kalau menurut gue Biasain sama latin soal Lebih ke Nengkatin kecepatan juga Kalau sekarang Sudah terlalu mepet Soalnya buat belajar hal yang baru Jadi jangan belajar hal yang baru Menurut gue ya Terus begitu Waktu di day Kita ngapain kak Lo tenangin diri Pertama bangun tidur Lo bikin gimana caranya Lo bisa fokus Berarti lo bangunnya Jangan sampai terlambat Lo bisa Bikin fokus dulu Misalkan sebelum ujian Lo pastikan Jangan sampai lo nanti Kelaparan Makan dikit aja Jangan perlu banyak Kalau kebanyakan Lo ngantung Harus dikit aja Yang penting perut lo Gak kelaparan Minum Biar seger Biar fokus Kayak gitu Lo lakukan lah Yang biasa lo lakukan Buat bikin diri lo sendiri Fokus Entah itu mungkin meditasi Atau Apa ya Meditasi atau apa Mungkin olahraga Bisa jadi Gak tau Tergantung kebiasaan lo Terus lah Kayak gitu Nah Terus selain itu Konteksnya Ini kan kelas yang Jenis terakhir ya Nanti gue Kepikiran Buat lanjutin nih Jawab-jawabin soal-soal Kayak gini Ditambah Tapi dicampur sama Kelas dari yang si Intensifnya Butet ya Karena jenisnya udah gak ada Jadi gue bodo amat Ngomong kayak gini Ini kita campur-campur aja ya Nanti gue bakal bikin Kelas lagi Kayaknya buat kalian Sama buat yang Kelasnya Butet Free aja Gitu satu kali lagi Tapi versi santai Jadi cuma ngejawab-jawabin Pertanyaan kalian yang Kayak gini-gini aja Lebih ke diskusi aja Soal-soalnya Gitu Tapi nanti gue pilihin dulu deh Soalnya biar gak bikin emosi Kayak tadi ya Berarti kalau yang gak dibahas Itu yang Bikin emosi Gitu berarti ya Gitu Yang nanti kita campur Kapannya gue mikirnya Hari Jumat Gimana Kalau hari Jumat Ada kelas di jenis Eh kelas di jenis Ada yang ada Jumat gak, Lin? Eh kok ini ya Penutupan ya? Benar, benar Jumat tuh kalau gak salah Mau bikin penutupan ya? Iya Tadi aku mau bikin gini Penutupan Oh iya, tanggal 27 Gimana tanggal 27 Tapi 27 kayak Kalian masih ada kelas 27 Kalau gak salah ada kelas pengganti loh, Lin Gue liat di Discord Iya kan? Iya, kelas pengganti Tuh, Sabtu ada PBM Tapi kalau minggu terlalu mempet Sabtu malam gimana? Kecapean gak? Atau mau minggu? Atau mau? Atau gak mau? Kalau gak mau kayaknya mau ya Jumat aja gak sih, Kak? Jumat tuh mau bikin kelas penutupan gitu Tuh bisa sih sebenarnya Jumat aja apa? Abis kelas penutupan Tuh kita buka lagi Kita penutupan Nanti kan kayak dadah-dadah nih Sama temen-temen yang Zenisa Kita buka lagi Tipe soal yang beda-beda ya Tapi gue maunya kalian yang gak masukin soalnya Jadi gue gak bikin soal Pokoknya gue gak mau persiapan gue banyak Gue mager Ini kan input soal-soalnya Ke deck yang gue nanti ke CSD Indek lagi Nanti gue pilihin Tapi Cuman masukin ke sana aja soalnya Oke nanti gue pilihin biar variatif Tapi gue gak mau bikin soal baru Tapi nanti kelas penutupannya Kayaknya gue mau minjem zoomnya butet deh Nanti kita minjem zoomnya butet ya Biar kita bisa dapet Enak gitu Kalau ngajarnya Karena kalau di gym itu polingnya ribet Kalau di zoom tuh enak Jadi kita minjem zoomnya butet nanti Tapi Kita omongin nanti ya Pokoknya teknisnya nanti Tapi yang penting Harinya udah ada Jadi gue udah janji gitu Udah janji kan Most likely bakal jadi Oke Jumat ya Nanti dikirim di discord kan? Ya gue kirim di discord Deal? Drive coretan kayaknya mana cuy? Oke bentar-bentar-bentar Gue share sekarang Nanti kalian share sendiri dah Ke teman-teman kalian ya Bentar-bentar-bentar Next gue share dulu Si drive coretan Gue juga baru gak Ternyata ada disini tuh Udah dibikin satu drive Emang sengaja gitu loh Buat di-share ke kalian Belumnya tetap Yaudah lah ya Eh BTW yang gap year Kalian berapa banyak sih? Bukan tuh di-share tau Si linknya tuh Udah kena di-share Jadi gue share ulang nih ya Oh last change lagi Oke 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 Gap gap Oke udah ya udah gue share ya Silahkan kalian save Terus gitu Simpen Kalian kabutnya Tidak ngadain kas utul gak? Oh gak tau gue Oke Kalau gitu Oh ya ntar ada ujian Ada utul ya Ada utul UGM UTUL UGM kan ada PU ya Ini spokan ada gak linknya? Gak ada ya? Gak ada lah Gak ada Kalau gitu yang utul Nanti mungkin gue Bikin sendiri Kita lihat nanti aja dong Gak usah banyak omong Udah nah gue janji sama temen gue Dadah Makasih bye-bye Bye-bye-bye Thank you Sampai bertemu nanti hari Jumat Jamnya berapa Kemungkinan besar Habis penutupan Nanti kita buka lagi Oke Dadah Eh kok gak bisa Oh karena di record Gue harus stop recording dulu Iya Kalau mau cuma di doang Iya bener Stop recording Oh iya